Halo, selamat datang lagi di Motrativo Channel Teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman pengguna Zip Piagio itu, Vespa itu bagian dari Piagio ya Nah, Piagio itu anaknya juga banyak Ada Liberti, ada Zip, ada Fly, ada X9 Banyak lagi, masih banyak lagi? Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama para pengguna Zip Oke, kita ngobrol-ngobrol, nanti di atas ya Oh iya, lupa, lupa, lupa Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman Subscribe, like, sama share-nya ya Mohon dibantu ya, prok, prok, prok Teman-teman semua Karena kita mau ngobrol-ngobrol, kita kedatangan tamu Sama, eh, dari para pengguna Zip Namanya Om Radit dan Om Robert Robert Gitu Ya Eh, ini emang lo berdua dari Orok pakai Zip Atau sebetulnya, apa Apa, apa Sebelumnya, sebelumnya Pernah punya apa, pakai motor lain, gitu-gitu Oke, jadi, kalau dari gua ya Ini Zip itu motor kedua gua sih Wihdi Buat harian Bentar dulu, bentar dulu, ini ambigo nih Antara motor kedua, motor kedua nih apa nih Ini udah punya dua motor Ya, yang dulu dan yang sekarang Atau ganti, ya kan Coba, coba, coba Motor kedua, jadi Ini buat harian Kalau emang buat main-main Biasa, kayak spasanya Coba, coba, coba Coba, coba Coba, coba Eh, yang saat-saat hari pas, Pak? Enggak, ke Bali Oh, ke Bali, saat-saat hari sih Iya Terus, baru yang buat gaya-gaya pas, Pak? Nah, itu Biasa Oke Eh, kegiatan lu apa? Kuliah, kerja? Kerja sambil kuliah Kerja sambil kuliah Kerja sambil kuliah Jadi, kalau kerja, mau kuliah Negasi Negasi Terus, baru, kalau BK atau kok dar BK atau kok dar SMA Oke Zip-nya Tahun berapa? Kalau gue 2010 2010 2010 2010 Nah, ini mungkin Buat temen-temen yang lain juga Sekedar informasi juga Sharing-sharing sama mereka Sebetulnya Zip itu ada dari tahun berapa Utama kali keluar Sampai apa yang paling baru Tahun berapa Bedanya apa aja sih? Masih-masih, coba Dari lu Kalau gue Gue tahunya Zip itu Gue gak tahu tahunnya Ya Tapi Gue cuma tahu kalau Zip itu ada Dua Yang Itali sama yang Vietnam Oke He Pokok kalau Itali sih Ya Buat gue Sebenarnya sama aja sih Itali sama Vietnam Sama-sama Zip dan Gimana maksudnya Tapi mungkin lebih ke Untuk Pancosnya kayaknya Di Itali tuh kayak lebih Gimana gitu Oh Si lu apa di Itali Motor lu apa LX di Itali Tentu Tentu Itu tentu Kayak Beda aja gitu Rasanya tuh Ada peratnya Unsur keriaannya beda Sombongnya tuh lebih kena Gak, lebih kena gitu ya Oke Kalau lu Zip lu tahun berapa? Kalau Zip gue Tahun 2012 2012 2012 Nah Sebenarnya sama gue kayak dia Awalnya gue gak pake Zip Gue pake Vespa juga Hehehe Nah ini Ini Zipnya ini Tambahan nih Dibilang tambahan Iya Karena gue masih Jadi masih ada Vespa nya di rumah? Vespa nya udah gak tau kemana Udah ngajib Jalan sedikit Ya kan Terus ya udah gue gak di Zip Karena Kalau misalnya Apa ya Gue mau ganti motoran tuh kayak Kok gue ngerasa ada yang kurang Kayak Kalau ngapi aja tuh kurang Ya Udah punya pride Hehehe Beda aja Prestige Meskipun ya Sombong sih Udah ya Udah ada standar kesombongan Oke Baiklah Gitu Oke Nah ini Ehm Million dollar question Ini Ya Kalau service teman Gini ya Yes Gue itu sebenernya Pemilik ketiga Zip gue Hmm Dan sebenernya Hmm Pemilik pertama tuh malah Recordnya disini dia Hmm Di kotrativo Jadi gue Pas gue bawa Motor gue kesini Udah ada recordnya Udah ada recordnya Makanya Itu berarti emang pelanggan sih Nah Jadi gue tinggal nerusin Soalnya udah ada riwayatnya disini Nah Tapi itu Itu bener loh Itu jadi Jadi satu Apa ya Jadi satu pegangan Jadi satu acuan Kalau misalnya Melihat penyakit sih deteksi Hmm Apalagi kalau teman-teman Yang misalnya belinya Prespa second Kayak gitu-gitu kan ya Itu Perlu satu hal yang Ditanyain tuh Kepemilik sebelumnya gitu kan ya Iya kan Ehm Ehm Biasanya suka service dimana Kayak gitu-gitu Karena Kalau Beberapa bengkel-bengkel yang Memang Udah Ehm Bisa dibilang Quote-unquote nya udah Kualitasnya udah bagus Biasanya rekordnya tuh udah Ya Kecatet terus Ya Kecatet terus Ya Jadi Kayak Misalnya Terakhir Suka lupa kan tuh Kadang-kadang Kalau kayak gue aja Gue suka lupa Gue terakhir tuh Service Service tuh apa aja ya Ganti oli Ganti Filter Sama Apa Ganti Ya apa Oli Gearnya Oli gardannya Terakhir tuh apa aja gue ya Biasanya suka aja tuh Terakhir Service up aja ya Ya gitu kan Itu kan suka ada rekordnya Nah Gitu juga Ehm Di Motrativo Kalau di Motrativo Rekordnya kecatat Gitu Ya Nah sekarang Ehm Abis ini Kita Mau ngetes keriaan mereka berdua Ya Dengan Ehm Kita bongkar motornya nih Bongkar motornya udah diapain aja sih Lo berdua bebas ria Di sini Di sini bebas ria Ehm Aduh standar ini Ehm Nah ini gue paling ngeri nih Kalau gue Belum apa-apa lo? Enggak gue standar Nah itu berarti udah ada something yang dia Udah ada something yang dia Udah ada something yang dia ketakutin Oke Kita turun ke bawah Kita lihat motornya kayak gimana Oke Sip Teman-teman Ini Ehm Kita mau review Coba zipnya Ehm Ehm Robert Ya Kita lihat Dia udah seri apa nih motornya Ya kan? Udah sesombong apa Ya kan? Oke Robert Silahkan Tampilkan kesombonganmu Hehehe Jadi udah diapa ini? Kalau Kalau ini mesin Bener-bener standar Masih Sparknya Piaggio semua Tapi kalau Di sini gue lebih Nekanin ke Penampilan sih Soalnya Gue lebih Oh Pengen biar Lebih beda dari yang lain aja Oh Yang penting kece ya Ah Oke Gitu Ehm Apa aja nih Ehm Parts-parts yang udah ngebikin Ehm Zip lo makin keren Ini semuanya Ini kayaknya nih Ini kayak begini-begini nih Ini apa nih? Itu Handbraknya Punyanya Uni One Kemudian kalau handbrak Itu Ariet Kemudian ini Jalunya itu pake punya Zellioni Sebenernya itu Copotan dari Spion bar N nya Tapi gue pake ininya doang Ehm Ehm Kalau dari body Ya bisa diliat bedanya sih Ini SP Seri SP Oke Kalau ini Konsepnya gue Gue lebih dominan Pengen Bentuk ini Jadi Zip nya versi Europe Si Hmm Oke Gitu Hmm Terus Ini kayaknya Ini Itu stiker karbon Stiker karbon Oke Tapi rapi guys lo liat deh Tuh Sampai Dikesetin Kayak gitu-gitu kan Ya bikin sendiri tuh Iya Tapi Tapi kreatif Tapi kreatif Gitu kan ya Yang penting kan itu dalam Ehm Buat lo Ehm Mengcustom Vespa lo Jadi diri sendiri sih Jadi diri sendiri Dan Gak harus branded Gak harus yang selalu branded Gitu kan ya Yang penting Nyaman Nyaman Enak diliat Itu gak perlu mahal Kayak gitu-gitu Iya kan Itu gak perlu mahal Kayak gitu-gitu kok Oke Ban apa nih Ban Ban pake punya Maxxis Seri lama sih Seri masih angka Belum Oh seri lama Oke Berapa ring berapa tuh Depan Semua ring 10 Depan belakang Oke Oke Kalau ini kan 2010 Om Saat 2010 itu Sebenernya made in Cina Hmm Soalnya Kalau masuk Indonesia tuh Gak ada yang Itali Cuma Hanya lookingnya aja Spertinya Itali gitu Oke Terus Belakang-belakang Kenal pot Segala Masih ori Kenal pot masih ori ya Masih ori Sparkboard belakang dipotong Nih Situ Situ Ya Tuh Sama shock Tuh Shocknya Shocknya itu Pakai punyanya Vespa S Tapi bawahnya dipakein bracket Sip Makanya masuk Hehehe Hmm Udah itu kok Cakep 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 Nah ini ada satu lagi nih guys Lo lihat deh Coba Gue demen sih nih Kuning hitam kuning hitam gini Perpaduan warnanya Hehehe Hehehe Bumblebee banget Ini kenal pot Pakai punyanya Sprint Rivi Tuh Kenal potnya Kalau kalau lihat asli ya yang itu Hmm Tuh Lihat aslinya yang itu Kalau yang ini udah ganti kenal potnya Pakai Sprint Rivi Jadi keliatan lebih slim gitu Habis itu Buangannya lebih plong sih Hmm Lebih enak Oke Itu juga potong ya Ini ya Enggak Aslinya emang segini Haslinya kan segini Oh Siap 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 Ini ada tatakan dua Dibolong Potong gitu Oke Kalau Mesin Udah diapain Mesin ini Sama kok Standar juga Enggak tapi Carbonya open filter Carbonya open filter Carbonya open filter Ya gitu Hmm Hehehe Kalau ini tuh Sama kayak punya temen gue Radit tadi Hmm Ini tahun 2012 Oke Tapi lebih di custom ke Arahnya versi itali Makanya dia SP Kemudian Apalagi yang beda ya Belakang bell Gitu sih Ini SPION Apa SPION aftermarket Kalau ini asli cuma dicep Oke Ya aslinya pindahan dari situ sih Hehehe Hehehe Eee Ban Sama Ban ini praxis Ini Marwan Ma R1 Hmm Tapi depan belakang digedein Diabses jadi 100 per 90 Kalau standar kan 110 Hehehe 80 Kalau belakang 120 per 10 Jadi abses Oke Jadi lebiatan Gambut sih Hmm Lebih gambut ya Nah Kalau motornya Om Robert ini Gitu Kalau gue bener-bener ngeliatnya Dia Eee Banyak melakukan hal-hal kreativitas-kreativitas di dalam motornya Ya Sekali lagi Semua Eee Dandanin motor itu Gak harus branded Gak harus mahal Yang penting kreativitas Dan kegunaannya jelas Nah iya bener Gitu Dan ya Selain itu juga Gak lupa Pastinya konsep ya Konsep Bener Ya Jadi lo Dandanin motor itu Lo tuh mau konsep lo apa sih Apakah lo mau Bisa jadi Kalau misalnya Yang lain-lain Ada yang Tipikalnya Misalnya klasik Ada yang Tipikalnya juga racing Bener Gitu kan ya Ada yang tipikalnya Sports Kayak gitu-gitu Ya kan Nah ini Ini dia Lebih kepala Kalau Amrobert ini Lebih kepada originalitas Dan mengarah ke Misalnya Acuannya ke negaranya Apa nih Gitu kan ya Soalnya beda Gitu kan ya Nah Itu Ya Oke Cakep motornya Amrobert Ya kan ini Sipnya cakep Ya Sip Sekarang kita coba Di Bongkar-bongkar Motornya Radit Kita lihat Oke teman-teman Sekarang kita coba lihat-lihat Motornya Si Elah Gak sabar banget Pengen ria Kayaknya Motornya Radit Kita coba Aku sombong om Gak 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 bercanda om Oke Gimana nih gimana om Adit Jadinya Nah Coba di Kita breakdown sedikit Ya Motornya Motornya ini Lo tahun berapa Konsepnya apa Udah diapain aja Ya Kalo Motor gue Sama kayak motor Bokapnya si Robert Sama 2012 juga Hmm Nah kalo gue Lebih main ke Tampilan Standaran sih om Tapi Semi Ya mungkin semi racing lah Maksudnya Ya Gue gak pake spion Pelatih gak pake Oh Emang anaknya bandel sih om Emang anaknya bandel ya Iya Ini Kenal pot Kayaknya Juga bukan Eh ini standarnya nih Standarnya om Apalagi ya Apalagi ya Apalagi ya Apalagi gue pake Barend 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 gue pake yang Oberon Hmm Tapi gue lagi gak pake spionnya Dan gue lebih suka main ke clean sih om Main di clean ya Clean ya Warna juga Kalo Dari bodinya Gue dapet putih Yang Awalnya gue juga gak suka sih putih biasa Dan akhirnya Di repaint Di repaint Di repaint nih Oke Repaint jadi warnanya putih Mutiara sih om Penal Agak beda aja gitu 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 ya Gitu ya Ini juga kalo Kaya shock Ban segala Standar ini masih Shock gue masih pake standar Gue masih bawaan originalnya Belum Apa ya Mungkin belum keracunan kali sama Robert Belum keracunin nih Hmm Ban gue masih pake Gue pake produknya dari Zeneos Gue juga dari Motra juga Bannya Bannya Zeneos ya Bannya Zeneos Mesinnya Kalo mesin Gue masih standar Emang rencananya sih Dengan review-review yang udah ada sih Asik sih kalo misal dibikin Agak kenceng dikit gitu Ya minimal buat Nyalip-nyalip ya Planningnya Ceritanya planningnya mau diapain mesinnya Planningnya Yang penting nyaman aja sih om Buat di jalan aman Namanya aman deh Hmm 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 Apakah dibore up? Apakah gimana? Apa? Wah kalo itu Gue belum tau deh Apakah Apakah diganti mesinnya? Wah Bisa jadi Kalau ada yang mau modalin Gak apa-apa Gitu Oke Oke Gitu dulu ya guys ya Ini Tentang pengguna Zip kali ini Ya Hmm Nanti Kita bisa ada Review-review lagi Kalo misalnya ada temen-temen Zip yang lain bisa ya Bener Bisa saling tukar sharing Bisa sharing-sharing juga Jadi semakin banyak rekomendasi buat temen-temen Iya Makin banyak temen makin bagus lah Nah gitu Oke Siap Thank you Edit Siap Thank you juga Temen-temen semua Itu dia tadi ngobrol-ngobrol sama para pengguna Zip Robert Radit Ya Meng Lain kali mungkin Bisa ya temen-temennya juga Kita ajak Mungkin kita kopdar bareng Main-main bareng Kita main-main bareng ya Ya Mudah Mudah-mudahan itu Cepat terlaksana di konten-konten berikutnya Oke Sampai ketemu ya Saya Aldi Pogo Ginta Sign out